PENETAPAN TERSANGKA PENETAPAN TERSANGKA PENETAPAN TERSANGKA PENETAPAN TERSANGKA oleh kuasa hukum OCK Legis upaya isolasi yang dilakukan oleh KPK sejak tanggal 14 Juli hingga 21 Juli 2015. Hal yang kelima dianggap tidak sah oleh OCK yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini disampaikan karena cepatnya kinerja KPK menyedik perkara OCK Legis kurang dari sebulan. KPK menyatakan berkas pemeriksaan OCK Legis telah rampung dan disidangkan perdana pada Kamis 20 Agustus atau hari esok. Sidang dengan agenda pemisahan saksi-saksi ini menghadirkan dari kedua belah pihak yaitu ada saksi ahli, saksi fakta dari kuasa hukum OCK Legis dan juga dari pihak Komisi Antirasuah. Dan saat ini situasi di sidang lanjutan, bukatan praapradilan ini masih berlangsung, masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari pihak OCK Legis. Sidang praapradilan sudah dimulai kemarin Robert dengan agenda pembacaan, permohonan, bukatan pemohon, tapi juga ada jawaban termohon sekaligus replik dan duplik. Robert, ya sidang praapradilan masih terus berjalan, tapi besok rencarannya dari pengadilan tindak-tindak korupsi akan memulai dari persidangan OCK Legis. Lalu bagaimana kelanjutan dari sidang praapradilan? Ya, esok rencana akan digelar sidang perdana atau sidang pokok perkara OCK Legis yang dilimpahkan atau sudah P21 ke pengadilan Tipikor. Tadi kami meminta konfirmasi ke Humas, pengadilan negeri Jakarta Selatan, Madesu Trisna. Memang benar ada potensi praapradilan yang digelar hari ini atau sudah sejak kemarin akan gugur esok hari karena sidang pokok perkara di pengadilan Tipikor akan berlangsung esok hari. Tadi S. Trisna mengatakan alasannya berkas perkara kasus wap hakim sudah dilempahkan ke KPK, penuntutan, dan akan disedangkan esok hari. Kita simak pernyataan dari Humas, pengadilan negeri Jakarta Selatan, Madesu Trisna. Jadi kalau kita mengacu kepada penuntuan pasal 82 al 1 rupiah itu ya memang secara normatif, memang aturannya seperti itu. Bahwa apabila pokok perkara telah mulai diperiksa di pengadilan negeri, maka praapradilan akan dinyatakan gugur. Nah hanya saja sekarang permohonan KPK agar dinyatakan gugur kekara praapradilan ini, apakah KPK sudah mengadukan bukti tentang itu sudah dilimpahkan di persedangan. Terus yang kedua, untuk praktek praapradilan, hakim itu ada dua cara untuk menghuburkan praapradilan itu kalau kekara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Yang pertama, ada hakim yang mengambil sikap bahwa apabila sudah ada surat pengantar bahwa perkara itu sudah dilimpahkan, maka perkara praapradilan langsung gugur, langsung dinyatakan oleh hakim itu gugur. Ini dengan argumentasi bahwa apabila perkara itu sudah dilimpahkan dan diregister di pengadilan negeri, maka secara otomatis proses untuk persedangan itu sudah pasti akan diselenggarakan. Ada juga hakim yang menganggap bahwa harus ada berita acara dulu bahwa persedangan pertama sudah dimulai dengan pembacaan surat bakwaan di depan persedangan. Ada juga hakim yang mengambil jalan seperti itu. Tetapi praapradilan seperti yang saya katakan, dua-duanya diambil oleh hakim, di jalan-jalan oleh hakim itu tidak salah. Kau bar kembali ke Anda. Baik ada kemungkinan sidang praapradilan hari ini adalah yang terakhir. Terima kasih Heranof al-Bashir atas informasi Anda langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya Zelda, pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tadi pagi dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kejaksaan Negeri, Medan, Sumatera Utara. Dan hari ini akan ada tiga pejabat Sumatera Utara yang dipanggil yaitu Daswan Purba yang merupakan pejabat peneliti kelengkapan dokumen pada tahun 2012-2013. Hasban Ritonga yang sekarang merupakan sekretaris dari daerah Plan Prof Sumut yang dulunya pada tahun 2013 menjabat sebagai PLT Kepala Kabiro Bina Kemasyarakatan dan Sosial dan juga Baharudin Siagian, mantan Kabiro Keuangan 2012-2013 yang tadi baru saja selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dan kemarin juga telah dilakukan pemeriksaan bertempat di Kejaksaan Negeri Medan ini yaitu yang diperiksa diantaranya Muhammad Ilyas yang merupakan bendahara umum daerah Setda pada tahun 2012-2013, Mimin Indra Yati, bendahara pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2013, dan Indra Saleh yang merupakan kuasa pengguna anggaran Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013. Dan ini merupakan kali kedua Setda Provinsi Sumatera Utara diperiksa karena pada beberapa waktu lalu Setda juga dipanggil Kejaksaan Agung di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dana bantuan sosial ini. Dan Kejaksaan Agung akan terus mengusutkan kasus ini untuk menetapkan tersangka terkait dugaan penyalahgunaan bansos. Dan untuk mengetahui info lebih lengkap, kita sudah bersama dengan Bapak Haris selaku Kepala Tindak Pidala Khusus dari Kejari Medan dan Pak, sejauh ini sudah apa progres dari pemeriksaan Kejaksaan Agung yang dilakukan hari ini dan apa target dari Kejaksaan Agung? Sampai saat ini Kejaksaan Agung yang kita tadi sama-sama melihat bahwasannya masih mengambil keterangan dan pengumpulan alat bukti fungsi dari Kejaksaan Negeri Medan hanya menyiapkan tempat dan mendukung setiap kegiatan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tim pengirik Kejaksaan Agung. Dan Pak, nantinya apakah ada koordinasi antara Kejari Medan dengan Kejari Daerah? Apakah nanti Kejagung akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke daerah-daerah mengingat kasus ini juga mengaitkan daerah? Dalam hal nanti, Pak, pelaksanaan kegiatan penyidikan mungkin nanti bisa tim yang bisa tim dijelaskan namun kalau menurut dari Kejaksaan Negeri Medan kalau memang diperlukan mungkin bisa juga kita dilakukan. Berarti nanti kemungkinan akan ada kerjasama dengan Kejaksaan Daerah Kejaksaan Negeri Daerah untuk melakukan pemeriksaan juga? Mungkin. Ya, Zelda, itu tadi informasi yang kami dapatkan. Zelda? Baik, Wilson, lalu kemudian apakah juga akan ada rencana untuk memanggil para penerima dana bansos dan dana bantuan daerah bawahan? Ya, Zelda, kemungkinan besar penerima dana bansos dari setiap daerah juga akan dipanggil atau mungkin bahkan Kejagung akan langsung mengunjungi atau memeriksa langsung ke daerahnya masing-masing mengingat banyaknya instansi-instansi yang tercantum namanya pada lembar pertanggung jawaban yang dimiliki oleh Pemprov Sumut namun instansi tersebut tidak menerima dana apapun dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, banyaknya dana juga yang dirasa janggal dan belum memiliki pertanggung jawaban tidak menutup kemungkinan akan adanya saksi-saksi baru ataupun saksi yang sudah pernah diperiksa akan diperiksa ulang, begitu Zelda. Dan selain, dan ada beberapa juga yang dana yang sehingga saat ini masih tidak diperjawabkan diantaranya adalah yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara di sini ada beberapa bangunan yang memakan dana sebesar 2 miliar rupiah namun hingga saat ini bangunan itu masih terbengkalai dan masih tidak diteruskan pembangunannya diantaranya adalah gelanggang olahraga masyarakat yang dibangun dan selain itu juga ada stadion dan kantor kecamatan yang juga hingga saat ini masih belum diteruskan pembangunannya bahkan untuk stadion sendiri masih hanya ada pancung-pancung pembangunan dan tidak ada progres selanjutan pembangunan hingga saat ini dan ini menunjukkan bahwa dana bantuan sosial ataupun dana bantuan daerah ini tidak disalurkan dengan tepat pada tahun 2011 hingga 2013 waktu lalu. Zelda, kembali ke studio. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara. Kita beralih ke... ...dari penangkapan salah satu pengacaranya saat memberikan uang suap kepada para hakim PT UN Medan. KPK kemudian menahan OJK Logis yang diduga terlibat upaya penyuapan tersebut. Kasus ini bermula dari penangkapan hakim dan panitra pengadilan Tata Usaha Negara Medan Sumatera Utara 10 Juli lalu. Satu anak buah OJK Logis, Yagari Pastara atau Gery, ikut tertangkap. Gery memberikan uang yang diduga untuk menyuap hakim sebesar 15.000 dolar Amerika dan 5.000 dolar Singapura. Gery bersedia membantu KPK untuk mengungkap kasus suap hakim PT UN Medan. Pihak OJK Logis mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos. Pihak OJK Logis berperan dalam kasus penyuapan yang dilakukan anak buahnya kepada hakim dan panitra PT UN Medan. Pihak OJK Logis.